Terima kasih telah menonton! HMS, aplikasi apa aja yang bisa, dan aplikasi apa aja yang nggak bisa jalan di hape ini. Sedikit cerita bentar, sebelumnya saya udah pake Huawei Mate 30 Pro. Hanya menggunakan HMS aja. Dan pengalaman tersebut tertuang di sketsa yang pernah kita buat. Saya kira bakalan sama, tapi ternyata ada improvement dalam jangka waktu yang terbilang nggak begitu lama. Kita mulai dari awal pas saya unboxing hape ini. Masalah utama yang muncul kalau hape-mu hanya menggunakan HMS adalah sync kontak dari akun Google. Gimana cara ngakalinnya? Well, untuk yang ini sebenernya gampang banget. Huawei tuh punya app yang namanya Phone Clone. Bahkan sebagai tukang review hape, saya kan harus ganti-ganti hape. Yes, kita tuh bisa login ke hape baru dengan akun Google dan otomatis download semua aplikasi yang sama dari hape lama dengan menggunakan jaringan internet. Tapi dengan Phone Clone, kita tuh bisa ngopi kontak, SMS, foto-foto, dan bahkan aplikasi dari hape lama ke hape baru dengan koneksi wifi direct. Lebih cepet dan nggak pake data internet. Aplikasi Phone Clone ini tuh tersedia di Play Store ataupun Apple App Store. Jadi mau pindah dari iOS ataupun Android itu tuh bisa pake aplikasi ini. Mindahin data pake Phone Clone itu tuh penting banget buat dilakuin. Karena ternyata saya tuh baru tau. Dia bisa jadi solusi untuk beberapa aplikasi yang tidak tersedia. Kita akan bahas satu-satu nanti. Selanjutnya setelah masukin kontak, yang akan kita set itu adalah email. Kita masih bisa pake aplikasi email bawaan yang experience-nya nggak jauh beda. Nah biasanya setelah ini saya akan ke Play Store buat install aplikasi. Karena nggak ada Play Store, Huawei ngasih kita Huawei App Gallery. Disinilah kita bisa install aplikasi yang kita butuhin. Kita akan run through aplikasi apa saja yang biasa ada di hape saya. Aplikasi penting yang harus ada adalah Ojek Online. Semoga Gojek lekas hadir ya, karena Grab tuh udah bisa jalan dengan baik di hape ini. Aplikasi Grab adanya di market pihak ketiga yaitu APK Pure. Sebelumnya saya kalau pake Huawei pertama cari aplikasi di Huawei App Gallery dulu. Terus kalau misalnya dia nggak ada, ya kita buka APK Pure. Biasanya di sana tuh ada gitu. Download aplika terus install. Buat kita-kita yang biasa ngoprek, mungkin ini nggak akan jadi masalah ya. Cuma buat common user tentu nambah satu step aja tuh akan terasa ribet. Nah kayaknya Huawei tuh udah tau masalah ini dan ngasih kita search bar di bagian depan. Ini adalah petal search widget. Jadi kalau cari aplikasi apapun tinggal search di sini saja. Dia akan otomatis ngasih lokasi tempat download aplikasi tersebut. Contoh misalnya mau download aplikasi dana. Tinggal ketik terus search dan ketahuan kalau aplikasi tersebut ada di App Gallery. Tinggal pencet install aja. Atau kalau misalnya mau download Facebook. Di sini tersedia tapi kita download aplikasinya tuh dari website resminya langsung. Sekali lagi nggak usah ribet. Tinggal pencet install aja. Atau terakhir mau install PUBG? Tinggal search pake petal search widget lagi dan kita akan diarahin ke market aplikasi pihak ketiga. Nggak selalu apk pure. Petal search widget ini tuh mengagregasi isi layanan market aplikasi tersebut. Jadi beneran nggak ribet gitu. Kita cuma nge-search di satu tempat aja. Pencet install, download, dan udah. Jadi download aplikasinya itu antara di App Gallery langsung, langsung dari website resminya atau market pihak ketiga. Dan kita sebagai user itu tuh nggak perlu mikirin itu gitu. Tinggal search dan udah. Tinggal langsung install dan nggak ribet. Balik lagi ke aplikasi Grab. Karena ada Grab, nggak ada Gojek tuh ya. Kurang lebih sedikit terobati lah. Layanannya kurang lebih sama. Bisa pesen ojek. Taksi online ataupun makanan. Pesan ojek, beli makanan, itu tuh bayarnya tetap bisa pake OVO gitu. Nah, bisa pake OVO emang aplikasinya ada. Sekali lagi, gampang aja. Search di Petal Search Widget. Tersedia di apk pure dan pencet install. Pada awalnya aplikasi OVO ini bilang kalau dia tuh nggak akan bisa jalan. Cuman sejauh ini masih bisa jalan tanpa masalah. Bahkan tetap bisa dipake sama toko anu. Nah, itu loh marketplace yang ada pembayarannya pake OVO. Untuk aplikasinya, baru ada yang versi Lite-nya aja. Tapi di saya ada juga versi Full-nya. Karena kebawa pas pertama kali Phone Clone. Saya udah tes beli kaos di sana dan aplikasinya tuh masih berjalan sebagaimana mestinya. Kalau Shopee mah mantep. Aplikasinya tuh udah tersedia di App Gallery. The best lah. Dua jempol buat Shopee. Mantap. Aplikasi perbankan ada. BTN Mobile, BCA Mobile, Mandiri. Semua tuh ada di Huawei App Gallery. Saya nggak bisa ngelis semua ya. Soalnya yang saya pake cuma BCA sama Genius. Nah, buat Genius ada app-nya di Huawei App Gallery. Cuman kayaknya ini tuh versi mobile web-nya deh. Ditandai sama tanda petir di pojok kanan bawah. Selama ini berjalan normal cuman karena web-based ya. Jadi kayak kurang gesit ya ketimbang aplikasi native. Selanjutnya main game. PUBG tuh tinggal search pake petal search widget lagi. Dan tersedia di APK Pure. Tinggal install, download, beres. Cuman buat CODM itu tuh beda. APK yang tersedia di COD itu tuh dari Activision. Sementara di Indonesia yang jalan itu dari Garena. Dimana tempat download yang versi Garena? Saya belum nemu. Tapi di saya ada nih. Sekali lagi, ini tuh gara-gara phone clone. Jadi kalau sebelumnya sobat dari Android pindah ke Huawei, lebih baik pake phone clone aja. Karena ada aplikasi yang seharusnya belum tersedia di Huawei, malah bisa jadi digunakan gara-gara si phone clone. Selanjutnya buat Maps, solusi lainnya adalah pake Hearmaps ataupun Waze. Cuman Hearmaps lebih oke menurut saya. Hearmaps ini tuh buat yang belum tau, dia malah udah duluan bikin peta daripada si Google Maps. Cukup lengkap loh. Ini tuh sampe denah toko di mall aja tuh ada. Nah buat Youtube, kalau mau nonton Youtube ya masih dari browsernya langsung. Tentu saya nggak bisa ngetes semua aplikasi ada apa nggak. Yang saya sebut barusan adalah aplikasi-aplikasi yang biasa saya gunakan. Kalau ada yang mau ditanya, baiknya langsung ke kolom komentar aja. Nanti saya akan jawab sebisanya. Kalau proses instalasinya itu udah dilakukan, yaudah HP ini tuh udah kerasa kayak HP Android pada umumnya. Kedepannya aplikasi-aplikasi juga malah makin banyak ada di Huawei App Gallery. Sebelumnya, yes, kurang nyaman untuk digunakan. Karena ada beberapa aplikasi yang nggak ada substitusinya. Tapi sekarang, karena saya tuh udah nggak ngerasa kekurangan lagi gitu. Singkatnya, pindah ke HMS ini tuh kayak butuh leap of faith aja gitu. Kalau udah bisa lewat, yaudah. Kerasa kayak sama aja. Nah, separoh durasi udah kita habisin buat bahas soal hidup dengan HMS. Selanjutnya boleh ya saya cerita dikit soal HP-nya. Karena seharian pake HP ini tuh jauh lebih menyenangkan daripada proses download-download aplikasi di awal. Pertama, meski dibanderol dengan harga setengah dari P40 Pro Plus, speknya tetep pake Kirin 990, RAM 8GB, dan Storage 128GB. Jadi tetep powerful buat main game. Layarnya Full HD sih, tapi karena cuma 6,1 inch dan pake panel OLED, ini layarnya crispy banget loh. Desainnya juga mewah bener lagi. Jadi kayak berasa pake HP flagship banget gitu. Untuk sektor kameranya juga sama-sama pake kamera utama 50MP. Hasilnya sama bagusnya kayak P40 Pro Plus. Bedanya, jadi 3 kamera aja. 16MP ultrawide dan 8MP tele dengan optical zoom 3x gitu. Tanpa ragu, saya bilang ini adalah smartphone yang paling murah, yang punya kemampuan foto low light sebagus ini. Seriusan. Selanjutnya untuk kamera depannya tuh ada 2. Satu kamera selfie utama 32MP dan ditambah 3D TOF kamera buat depth sensor. Jadi bisa dapetin foto-foto bokeh kayak begini. Hasilnya bagus dan saya suka. Masalah utama dari smartphone compact adalah ketahanan baterainya biasanya. Karena kapasitasnya tuh cukup kecil, 3800mAh aja. Cuman pas dipake tuh masih bisa tahan seharian dengan pemakaian berat ala saya. So ya, it's pretty nice. Buat harga 9,5 juta, menurut saya ini tuh smartphone yang cukup bagus. Apalagi buat sobat yang suka sama smartphone compact. Pas saya cek Shopee malah ada yang jual lebih murah lagi. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk meminangnya memang sobat tuh harus melewati lompatan keyakinan dahulu untuk menggunakan HMS. Kalau saya sih udah. Kalau kamu?